Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dibentuk oleh Partai Golkar, PAN dan P3 mendapat sambutan hangat publik. Selain karena koalisi terbentuk paling awal daripada partai lain, tujuan terbentuknya koalisi ini pun menjadi kebutuhan publik dewasa ini, yakni persatuan, perdamaian, tenang, keamanan, dan kenyamanan hidup di Indonesia terjamin. Sebagai mana kita ketahui, hal di atas rasanya sulit didapat, minimal dalam dua dekade terakhir. Politik menjadi sebab utama mengapa persatuan, kedamaian, dan ketenangan sulit didapatkan. Untuk itu, menurut Ketua Umum PAN, Zulkifri Hasan, salah satu cita-cita pembentukan KIB adalah untuk mengubah wajah politik Indonesia. KIB juga merupakan usaha dan langkah konkret untuk mempersatukan, memajukan, dan memakmurkan Indonesia. Zulkifri Hasan juga mengungkapkan, untuk mewujudkan itu semua, maka perlu dikedepankan politik gagasan, politik yang mengutamakan ide dan nilai-nilai. Pria yang menjabat Wakil Ketua MPR menegaskan bahwa, dengan adanya KIB, banyak persoalan besar yang bisa didiskusikan bersama, seiring dunia yang terus berubah dengan cepat. Ia mencontohkan seperti persoalan perubahan iklim, munculnya berbagai tantangan baru dalam dunia kesehatan dan gaya hidup. Belum lagi tentang lompatan-lompatan besar dalam bidang sains dan teknologi, berkembang ekonomi digital hingga ekonomi hijau. Butuh kerja kolektif berbagai pihak serta diskusi bersama agar berbagai persoalan tersebut bisa diselesaikan dan bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi global. Jalannya harus dimulai dari sekarang. Pria yang akrab dipanggil Zulhas ini berharap bahwa pemilu 2024 harus dikerjakan dengan jalan politik yang lebih bermoral, tengahan, dan elegan. KIB juga bersepakat bahwa jalan politik yang hanya mengedepankan kompetisi untuk saling meniadakan satu sama lain, sejatinya bukan karakter bangsa Indonesia. Dalam pandangan Zulhas, masyarakat sudah bosan dengan narasi perpecahan dan provokasi. Mereka mendabakkan persatuan. Untuk itu, Zulhas berseru agar semua elemen bersatu guna memulai tradisi baru dalam berpolitik. Politik yang kedepankan gagasan, politik nilai, dan politik etis. Dengan begitu, arah masa depan Indonesia bisa dirumuskan dengan kesepakatan kolektif tanpa perdebatan. Bukankah musyawarah mufakat adalah kesejatian bangsa ini? Bukankah persatuan Indonesia adalah jalan perjuangan negara ini? Zulhas berharap keberadaan KIB bisa memecah ombak konflik dan kesempatan mengadu domba sama anak bangsa.